Katanya tingkat kegagalan akan kecil jika kita memilih hal yang sudah pasti disukai banyak orang Masalahnya akhir-akhir ini aku merasa rekomendasi orang-orang tidak seperti seleraku Tapi aku juga sadar kok selera orang itu beda-beda Meskipun demikian aku tetap mencari tahu penilaian orang Itu karena aku gak mau gagal Daripada mengambil risiko dengan mencoba-coba sesuatu yang cocok untuk diri sendiri Lebih baik memilih yang sudah terbukti separuhnya tak akan gagal Perlahan-lahan ya insting dan pikiranku menjadi tidak penting Aku mengalami kemunduran dan tanpa terasa aku berada di titik tidak percaya pada pilihanku sendiri Perasaanku jadi tidak penting dan pikiran orang lain jadi jauh lebih penting Ketika semua orang bergegas ke satu sisi Orang yang memiliki keberanian untuk memilih jalan lain akan menjalani kehidupannya sendiri Gagal pun tak mengapa Saat gagal kita tinggal menyesalinya Bagaimanapun mereka yang berkumpul di satu jalan yang sama dengan orang lain Akan tetap merasa menyesalkan Jadi jangan takut gagal Tidak perlu memulainya dengan hal yang luar biasa Selera pribadi mungkin saja terbentuk dari banyaknya kegagalan Terima kasih telah menonton!